assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama mimin awi dan selamat berakhir berikan buat kalian semua guys eh ini waktunya Amis nendoktor ya di chapter sebelumnya kita sudah melihat ya eh karena salah satu murid sekte medis dengan lancangnya menghina Junjiu seorang murid Tianwu dengan marah memukul murid tersebut hal ini membuat Yuxin tak terima dan berkata apakah sekte Tianwu ingin bertarung dengan sekte medisnya Junjiu sendiri dengan entengnya menjawab apakah sekte medis layak untuk melawan sekte Tianwu Junjiu lantas meminta murid-murid sekte Tianwu untuk menghajar murid-murid sekte medis murid-murid sekte Tianwu sangat bersemangat mendengar perintah Junjiu sebab murid-murid sekte Tianwu merasa kalau murid-murid sekte medis hanyalah anak ayam lemah yang tidak enak dipandang mereka pun mulai menghajar satu persatu murid sekte medis melihat juniornya di bukulih habis-habisan Yuxin meminta murid-murid sekte Tianwu untuk berhenti dia lantas menyombongkan dirinya sebagai seorang alkemis dan berkata kalau murid-murid sekte Tianwu tidak akan lolos begitu saja karena telah menyerang murid-murid sekte medis Junjiu mengumpat dan berkata kalau dia bodoh amat dengan predikat sekte medis yang berisikan para alkemis di mata Junjiu di alam rahasia Tianwu ini yang terkuat adalah tinju jadi jika murid-murid sekte medis tidak mampu mengalahkan murid-murid sekte Tianwu lebih baik lebih baik mereka diam saja dan terima pukulannya dengan ikhlas selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!